Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta burung kenari pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan penyebab burung kenari stres dan cara mengatasinya ya nah burung kenari merupakan salah satu burung kicau yang banyak dipelihara oleh para penggemar burung namun salah satu masalah yang sering dialami pemilik burung kenari adalah burung kenari itu stres ya nah ada beberapa penyebab burung kenari itu stres salah satunya mungkin kurang stimulasi dan perubahan lingkungan ya salah satu keunggulan burung kenari jika dibandingkan dengan burung yang lain yaitu suara dan bulunya yang cerah dan indah teman-teman ya permasalahan yang kerap dialami yang teman-teman itu baru membeli burung kenari adalah burung kenari itu mengalami stres nah salah satu penyebabnya karena perubahan lingkungan yang cukup ekstrim ada beberapa penyebab hal-hal yang lain yang menyebabkan burung kenari itu bisa stres ya hal ini harus segera teman-teman atasi agar tidak menimbulkan dampak buruknya misalnya dampak burungnya itu burung kenari itu tidak mau berkicau burung kenari itu jarang makan terus burung kenari itu yang dulunya jinak itu bisa menjadi gires ataupun liar teman-teman ya nah jadi teman-teman kalau memiliki burung kenari itu harus segera diatasi nah berikut ini adalah penjelasan mengenai penyebab burung kenari itu stres yang perlu teman-teman ketahui ya untuk yang pertama yaitu kurangnya stimulasi nah burung kenari yang tidak mendapatkan cukup stimulasi mental dan fisik dapat menjadi stres ya hal ini sering terjadi pada burung yang dikurung di dalam sangkar tanpa interaksi dengan pemiliknya jadi teman-teman itu hanya memberikan makan dan minum terus hanya membersihkan kandang saja ya tanpa melakukan interaksi seperti bersiul di dekat sangkar burung kenari terus mencantikan jari terus teman-teman itu seperti melihat burung kenari dengan cukup waktu yang lumayan lama nah itu bisa dianggap sebagai interaksi dan hal-hal yang lain yang dianggap sebagai interaksi teman-teman ya yang penting teman-teman itu ada dekat dengan burung kenari yang teman-teman miliki nah kalau teman-teman itu jarang melakukannya itu bisa membuat burung kenari itu bisa stres teman-teman ya terus untuk yang kedua yaitu perubahan lingkungan nah perubahan mendadak pada lingkungan seperti pindah sangkar perubahan suhu atau kebisingan dapat menyebabkan burung kenari itu bisa stres ya teman-teman ya ini kebanyakan dialami oleh para pecinta burung kenari pada saat teman-teman itu baru membeli burung kenarinya terus teman-teman itu hanya membeli burung kenarinya saja terus teman-teman pindahkan di sangkar baru nah itu bisa membuat burung kenari stres ya karena burung kenari itu burung yang sangat sensitif sekali teman-teman ya kalau teman-teman usahakan kalau membeli burung kenari itu dengan sangkarnya ya kalau tidak menggunakan sangkar teman-teman ya harus menggunakan sangkar yang baru tetapi jangan dipindah-pindah lagi teman-teman ya nah kalau dipindah-pindah sangkarnya itu bisa membuat burung kenari itu bisa stres usahakan satu sangkar itu saja untuk burung kenari dan usahakan kalau menaruh sangkar burung kenari itu jangan dipindah-pindahkan tempatnya teman-teman harus mencari tempat untuk menaruh sangkar burung kenari yang aman yang nyaman untuk burung kenari tersebut agar teman-teman itu tidak selalu memindah-pindahkan sangkar tersebut kalau sering teman-teman pindah-pindahkan tempat menaruh sangkarnya itu bisa membuat burung kenari itu mudah stres teman-teman ya karena harus beradaptasi dengan lingkungannya walaupun itu hanya berdekatan saja teman-teman ya karena itu suasananya beda teman-teman ya untuk yang ketiga yaitu polusi udara dan asap rokok nah udara yang terkontaminasi oleh asap rokok parfum atau bahan kimia pembersih dapat mengiritasi sistem pernapasan burung kenari dan menyebabkan stres oleh karena itu teman-teman kalau merokok itu jangan didekat burung kenari yang teman-teman miliki terus kalau menyemprotkan parfum itu harus menjauhi burung kenari yang teman-teman miliki juga ya dan usahakan meletakkan bahan-bahan kimia yang mudah menguap itu jangan dibawa sangkar burung kenari nantinya akan tercium oleh burung kenari sehingga membuat burung kenari itu tidak nyaman nah kalau tidak nyaman itu bisa membuat burung kenari itu stres jadi teman-teman harus menghindari hal-hal tersebut teman-teman ya untuk yang keempat yaitu kekurangan nutrisi nah pembelian pakan yang kurang bernutrisi dan jumlahnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan juga bisa menyebabkan burung kenari itu mengalami stres oleh karena itu teman-teman diharapkan memberikan makanan bagi burung kenari itu dalam bentuk kemasannya itu ada berbagai macam biji-bijian sebagai pelengkap untuk makanan tambahan burung kenari yang teman-teman miliki agar berbagai macam biji-bijian tersebut itu bisa saling melengkapi ya nah usahakan teman-teman jangan memberikan makanan dalam bentuk yang kiluan ya atau dalam makanan itu hanya satu jenis biji-bijian seperti hanya milacaja nah teman-teman bisa memberikan makanan dari berbagai biji-bijian agar burung kenari itu bisa memilih sendiri makanan yang dibutuhkan oleh burung kenari tersebut teman-teman ya terus cara mengatasi burung kenari yang stres nah ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan burung kenari itu mengalami stres ya untuk yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman hal pertama yang harus dilakukan agar burung kenari tidak mengalami stres adalah menciptakan lingkungan yang nyaman untuk burung kenari yang teman-teman miliki misalnya dengan menjauhkan burung dari suara bising yang mengganggu burung kenari tersebut ya terus hindari hal-hal yang membuat pernapasan burung kenari itu terganggu misalnya di dekat pembakaran sampah atau teman-teman itu merokok di dekatnya nah selain itu menjauhkan burung kenari dari binatang lain seperti kucing terus tikus seperti ayam nah hal itu untuk menghindari burung kenari dari rasa takutnya teman-teman ya kalau burung kenari itu sering ketakutan itu bisa membuat burung kenari tidak nyaman dan mengalami stres nah usahakan teman-teman harus menghindari hal-hal tersebut teman-teman ya untuk yang kedua yaitu memberikan kerodong nah jika stres pada burung kenari sudah cukup parah dan mengganggu napsu makanya maka pemilik burung kenari bisa mengkerodong burung kenari untuk sementara waktu ya hal ini bertujuan untuk memberikan ketenangan pada burung kenari dan usahakan meletakkan sangkarnya itu di tempat yang tenang dan jauh dari kebisingan teman-teman ya nah agar burung kenari itu bisa tenang terlebih dahulu untuk yang ketiga yaitu membersihkan kandang secara rutin nah ini tidak perlu saya contohkan ya teman-teman bisa mengetahui cara membersihkan kandang untuk burung kenari yang teman-teman miliki ya nah membersihkan kandang secara rutin juga menjadi bagian untuk mencegah burung kenari itu stres ya selain itu juga bisa menjaga kesehatan burung kenari tersebut agar tidak terserang penyakit akibat jamur dan bakteri dari kotoran burung tersebut teman-teman ya kalau kotoran burung kenari itu basah itu sangat mudah sekali burung kenari itu akan terganggu baik itu dari bau dari kotorannya ataupun dari bakteri yang nanti bisa menyerang burung kenari yang teman-teman miliki nah itu harus teman-teman hindari jadi teman-teman harus sering membersihkan kandang secara rutin ya kalau teman-teman sudah melihat kotorannya itu sudah menumpuk teman-teman langsung bersihkan saja ya tetapi jangan tunggu menumpuk terlalu banyak nah usahakan ya teman-teman itu membersihkan kandang 2 hari sekali atau 3 hari sekali teman-teman ya nah tidak perlu setiap hari teman-teman membersihkan kandangnya terus untuk yang keempat yaitu memberikan stimulasi nah terakhir teman-teman bisa memberikan stimulasi pada burung kenari misalnya dengan mendekatinya secara perlahan agar terbiasa dengan manusia atau pemiliknya ya teman-teman ya atau bisa juga dilakukan dengan cara mendekatkan burung kenari tersebut dengan burung kenari yang lainnya agar burung kenari itu merasa nyaman merasa tenang ya teman-teman ya nah setelah teman-teman itu mengetahui penyebab burung kenari teman-teman stres nah teman-teman bisa mengetahui cara untuk mengatasinya agar burung kenari yang teman-teman miliki itu tidak stres lagi ya kalau burung kenari itu stres itu bisa membuat burung kenari yang dulunya gacor yang dulunya rajin berkicau itu malah seperti diam saja teman-teman ya tidak mau mengeluarkan suaranya jadi mau tidak mau teman-teman harus segera menanganinya agar burung kenari itu tidak mengalami stres kalau mengalami stres itu bisa membuat burung kenari itu lebih parahnya itu bisa mati ya karena burung kenari yang stres itu nafsu makannya itu sangat berkurang teman-teman ya dan membuat burung kenari itu malah tidak mau makan sama sekali teman-teman ya jadi usahakan teman-teman harus membuat burung kenari yang teman-teman miliki harus nyaman ya teman-teman ya agar burung kenari yang teman-teman miliki itu tidak stres oke teman-teman itulah pembahasan mengenai penyebab burung kenari stres dan beberapa cara untuk mengatasinya nah teman-teman kalau ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar ya agar pecinta burung kenari itu mengetahui penyebab dan cara mengatasinya oke kalau suka video ini silahkan di like kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau mania